Jangan lupa subscribe di youtube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya Tanggal 9 Juli sekitar pukul 11 Penyidik Polres Metro Jakarta Selatan mendatangi kantor Biru Plaminal di ProPAM Untuk melakukan pembuatan berita acara pemeriksaan saksi-saksi saudara Richard, Ricky dan Kuat Namun penyidik mendapatkan intervensi dari personil Biru Plaminal di ProPAM Polri Penyidik hanya diizinkan untuk mengubah format berita acara interogasi Yang dilakukan oleh Biru Plaminal di ProPAM menjadi berita acara pemeriksaan Kemudian sekitar pukul 13, penyidik bersama saksi diarahkan oleh personil di ProPAM Untuk melakukan rekonstruksi kejadian di TKP Setelah selesai pelaksanaan rekonstruksi, para saksi menuju rumah saudara FS di Sakuling Personil Biru Plaminal di ProPAM Polri di saat yang bersamaan kemudian menyisir TKP Dan memerintahkan untuk mengganti hardi CCTV yang berada di pos sekuriti durian 3 Hardi CCTV ini kemudian diamankan oleh personil di ProPAM Polri Sobat mengよう neneh 70-5